Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tonton Fahriza Nora Official Subscribe, Like, Share, and Comment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Ladhi ahyanat ma'adama abatana wa'ilaihi nusyur Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa sahbih ajma'in Tentu segala puji bergabung Pada pagi hari ini kita bisa bertemu Bisa hadir Sehat fisik Sehat mental Sehat semuanya Sehingga kita bisa melangkah Untuk menelaikan Satu perintah Allah Yaitu sholat Subuh Alhamdulillah kita bisa laksanakan dengan Cara puji ma'ah pada pagi hari ini Dan terlupa pula salawat Yang sama-sama kita hormati InsyaAllah Jadi hari ke hari akan Terus menjadi hamba yang soleh InsyaAllah Sidang jalan jalan rahimah Mudah-mudahan nanti beberapa menit ke depan Ya Karena ini hari aktif Kita akan sesuaikan nanti keadaannya Untuk orang-orang yang kira-kira Kira-kira Kapan yang baca Batuk-batuk saja Bela-bela 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 Atau memang Hanya tengok-tengok Tengok-tengok Jualan piuh Kira-kira 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 Jadi Kira-kira 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 Tapi Kira-kira 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 Perjalanan manusia itu sesungguhnya adalah waktu Jadi kalau kita lihat kehidupan siklus itu Semua perjalanan itulah waktu Karenanya nanti dalam Al-Quran Itu waktu itu dipakai dengan berbagai macam bahasa Kata yang berbeda-beda dan berbeda pula maknanya Jawa Rahimahkumullah Sebentar lagi mungkin kita sering mendengar akhir-akhir ini Dan selalu akan ada Ada yang meninggal pengumuman Habi Subuh Orang bilang kenapa dia meninggal Sudah sampai ajal Jadi jawabannya sangat simple Kita seorang Muslim tidak bisa yang lain Jawabannya hanya satu Sudah sampai ajal Apa makna ajal? Makna ajal itu adalah Kita bisa lihat dalam ayat yang paling panjang dalam Al-Quran Itu ayat 282 surah Al-Baqarah Just 3 lembar keempat Itu ayat paling panjang Apa disitu disampaikan? Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak melakukan hutang pihutan Dengan waktu tertentu Ila ajal in musamma Jadi ajal itulah waktu Bapak ibu sekalian Jadi ajal itu Waktu Artinya apa? Seseorang itu Ketika habis waktu Kembali dia Jadi ketika kita selesai waktu ini Sudah tanda bel masuk Artinya ajal tiba Berarti kita selesai kehidupan Di dunia Dalam Al-Quran Jaman Rahimahkumullah Itu juga ada satu lagi Yang mana Waktu itu diberikan kepada semua manusia Nanti suatu saat Dunia ini Allah akan cabut semuanya Akan cabut itu Makanya nanti dalam Al-Quran Itu ada satu termenuli Dipakai juga waktu Karenanya para sahabat bertanya Mereka bertanya Kepadamu wahai Muhammad Tentang waktu Apa itu waktu? As-sa'ah Yawmatakumus-sa'ah Pada hari itu Akan terjadi hari kiamat Artinya apa Bapak ibu sekalian? Hari kiamat itu Diidentikan dengan Waktu Ini waktu Nah jadi jaman Rahimahkumullah Ini mana cara-cara mahaji Malum kalahnya Kamu lah Tapi biasa ya Kajiannya Tapi saya pikir udah aman lah Jadi jaman Rahimahkumullah Jadi Mereka Cara mahalun Punya bacut Baru Kesimpulan Langsung-langsung Mereka tahu Cara mahal Bukur gampung Lailah Bukur gampung Oke Jaman Rahimahkumullah Jadi waktu itu Itulah kehidupan Sesungguhnya Kesempatan Baik secara person Maupun secara Jamaah Nanti juga ada dalam Al-Quran Berbagai macam terminologi Ada walikul liummatin Ada likun liummatin Likun liummatin Ajal Kata Allah Apa maknanya Setiap individu Setiap keluarga Setiap organisasi Setiap bangsa Itu ada waktunya Jadi tidak bisa nanti Ada seseorang yang Orangnya Kamu 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 Umur 40 Bubek Tua-tua Hanya Tua Kenapa Karena semua ada waktu Pakai Berangkap Tarik Operasi plastik Ini ada segala macam Banyak Operasi plastik Kepegat Buna Bepegat Bede Lebek Nau Rinang Lama Yang putin Cukang Macam Nah Tegat Bepa Cukang Bebek Lek Kerut Kerut Macam Tapi ingat Sunnatullah itu akan terus berjalan Tidak bisa dilawan Tidak bisa Ini jamar Rahimakumullah Artinya apa Semua orang itu punya Batasan waktu Oh ada juga Misalnya Sebuah keluarga Sering takalan Yang jamun keluarganya Kayad Jamun Karena kenapa Sudah lewat waktu Kita perjelasin masalah waktu dulu Sebelum kita masuk dalam tema Jadi waktu itu penting Jamar Rahimakumullah Sangat penting Ada lagi Sebuah negara Dulu kita dengar Ada negara Soviet Sebelumnya lagi Ada Romawi dan Persia Nanti Bapak Ibu bisa buka Nanti sejarah Bagaimana Sampai saat ini Saudi Saudi itu dengan Iran Itu masih ada sedikit miss Kenapa? Karena memang dulu ada Kisah masalah Persia dan Romawi Ya orang-orang Iran itu Grup-grupnya Persia dulu Pinter-pinter memang Sampai sekarang Secara intelektual Pinter mereka Jadi sedikit masih ada Ya biasalah Jamar Rahimakumullah Nah dahulu Persia dan Romawi itu Juga ada masanya Gak bisa dia sampai sekarang Jadi khilafah Akan Semua dunia Tidak bisa Setelah itu ada Soviet Pecah-pecah Akhirnya Terakhir ada Amerika Ada Eropa Dan sebentar lagi Akan ada Cina Itu tidak bisa Kenapa? Karena memang itulah waktu Karena kata Allah Wattilkal aiyyamu Nudawiluha bainannas Begitulah hari-hari Yang kami putar Gilirkan diantara manusia Ada yang hari ini Kita ada jabatan Sebentar lagi Tidak ada Ya Nanti sudah habis Ada kemarin Sepuluh tahun lalu Kita pejabat tinggi Tapi hari ini Kita sudah pensiun Sudah lemah Ada orang lain naik Jamar Rahimakumullah Ini pogos pembahasan kita Bagaimana sesungguhnya Waktu bagi seorang muslim Itu seperti apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. Masabda La tazula qodama abdin yawmal qiyamati Hatta yus'ala an arba'in Jadi tidak akan bergeser nanti Di hari kiamat Langkah seseorang itu Kecuali akan ditanya tentang Empat perkara Kita akan bahas satu saja Salah satunya tentang apa? Salah satunya adalah tentang Akan ditanya nanti Umur kita Kita bawa kemana? Umur kita akan kita bawa Kemana? Di samping nanti akan ada Masa muda dan seterusnya Sedang jamar Rahimakumullah Pertanyaan Kasuistiknya seperti ini Kasusnya Orang sering bertanya Bilang dia ke anaknya Panggil Nak Kamu belajar yang bagus Belajar yang rajin Ini pesan orang tua kita dulu Masih ingat Tanya mantu Nanti ingat Mereka hari ini Sebagian sudah kembali kepada Allah Allah luaskan kuburnya InsyaAllah Hari ini Jamar Rahimakumullah Kita sudah berpesan lagi Ke anak cucu kita Apa pesannya? Nak Kamu belajar yang bagus Jangan gagal seperti ayah Jangan gagal seperti mama Jangan Kamu belajar yang bagus Yang rajin Ayah ini pengen Hafal Quran Ayah ini pengen Ngaji kitab Ayah ini pengen Belajar bahasa harap Tidak bisa lagi Tidak sanggup Kenapa? Karena memang Tidak bisa lagi Jamar Rahimakumullah Hari ini Kita perlu ketahui Yang hadir-hadir Semuh hari ini Ini orang-orang sadar Alhamdulillah Kita ini sudah mulai sadar Tapi ingat Sadar dalam ketaatan boleh Tapi ingat Waktu kembali kepada masa sebelumnya Itu tidak ada lagi Sadar untuk bisa mereview ulang Untuk bagaimana Kembali kepada masa sebelumnya Itu sudah selesai Tidak ada bisa lagi Oh saya ini Bagaimana kalau Dulu masih muda Dulu begini dulu Itu tidak ada Makanya kata Rasul Hindari Pemakaian kata-kata Kalau Jikalau saya begini Jikalau saya begitu Itu tidak boleh Kenapa? Karena itu dari Setan Jadi Jadi Yang pegah-pegah Tanya Sudah selesai itu Jadi tidak ada lagi Law-law itu tidak ada Apa intinya Satu hal yang paling mahal Adalah yang paling kita sesali Masih hidup ini Tentu masalah Waktu untuk kita bisa Keptarik kembali Padahal kata Allah Ini hisapnya Paling besar Masalah Waktu Waktu Ya karenanya Ketika turun Satu surah Dalam Al-Quran Imam Ash-Shafi'i Rahimahullah Mengatakan Seandainya Tidak surun Karena ada 114 surat Ada surat Satu turun itu Dikomentari oleh Imam Ash-Shafi'i Suratul Asr Wal Asri Innal insana Lafi khusr Illalladzina aman Wa amilus salihad Watawasawbil haqti Watawasawbil sabar Kata Imam Ash-Shafi'i Seandainya Ayat-ayat yang lain Surat yang lain Tidak turun Lakafah Sungguh sudah cukup Kata beliau Kenapa? Karena disitu Mencakup Pengaturan manusia Tentang kesadaran Bagaimana Mahalnya Waktu itu Jadi mahal Sekali Waktu Kita coba lihat Hari ini Kalau kita berjalan Letak Banyak orang Anak-anak muda kita Sampai menjelang Subuh Masih nongkrong Duduk di kafe Dua Wadud Preh Subuh Preh Ini ingat Ini semua Penyesalan Semua penyesalan Seperti tidak ada cerita Tidak menyesal Karena dia kata Allah Ini waktu ini Sangat mahal Dan jaman Rahimahkumullah Nanti Semua orang Ini tadi kita bicara Ketika dia hidup Penyesalan Waktu Masa Anak-anak Dan masamu Mudah Tidak bisa kembali Dan ingat Jaman Rahimahkumullah Ada Allah Menyampaikan Satu surah Surah Itu dalam Akhir Surah Mungkin kita sudah Hafal Semua ayatnya Apa kata Allah Allah Memerintahkan Berbagai macam Perintah kepada kita Dan nanti Salah satu Perintah yang Paling disesali Adalah tentang Infak Harta Ini Harta ini Paling disesali Kenapa Nanti kita akan Jelaskan Sebab Akibatnya Berikanlah Hartamu Kata Allah Sebelum Sebelum Datang Nanti Mahut Menghampirimu Ketika Nanti Sudah Mati Ajal Sudah Tiba Tadi Sudah Sampai Waktunya Orang Datang Malaikat Israel Mencabut Nyawanya Dia akan Mengatakan Ya Allah Ya Tuhanku Berikanlah Waktu Sedikit Saja Takhir Berikan Waktu Sebentar Saya Lima Manit Saja Tidak Apa Aku Kembali Ke Dunia Dan Sungguh Aku Akan Benar-benar Menjadi Orang Yang Baik Disitu Penafsirannya Yang Kedua Adalah Saya Akan Bersedekah Dan Saya Akan Menjadi Orang Yang Soleh Saya Betul-betul Soleh Ya Allah Sebentar Saja Waktu Kasih Kesempatan Apa Kata Allah Dalam Selanjutnya Artinya Apa Berlaku Untuk Selama Lamanya Tidak Bisa Berubah Sama Sekali Jadi Ketika Ketentuan Allah Sudah Hadir Tidak Ada Lagi Jadi Jangan Ada Jaman Rahimahkum Allah Nanti Akan Ada Seolah Oh Kalau Kami Kemarin Orang Tua Saya Saya Obatin Dia Tidak Meninggal Lihat Enggak Ada Itu Sudah Selesai Wallan Tidak Sekali-kali Kata Allah Jadi Ini Ada Yang Cerita Ini Menarik Ada Yang Bercerita Begini Tengku Kami Ini Ada Problem Kenapa Saya Sangat Sedih Tentang Keadaan Keluarga Saya Kenapa Blah Blah Dia Cerita Tentang Bagaimana Silaturahim Dia Dengan Orang Tuanya Akhirnya Dia Bawa Hadis Dia Hafal Hadis Tentang Hadis Barang Siapa Yang Mau Insya'allahu Fi Restihi Kemudian Fi Omrihi Barang Siapa Yang Ingin Dipanjangkan Umurnya Kemudian Diluaskan Rezekinya Falyasil Rahimah Maka Jalinlah Silatur Rahim Dia Bilang Nanti Kalau Saya Kemarin Datang Silaturahim Ke orang tua Mungkin Orang tua Saya Tidak Meninggal Kenapa Dengan Silaturahim Karena Silaturahim Itu Ada Dua Manfaatnya Bisa Bertambahnya Usia Dan Juga Mudah Rezeki Jamar Rahimah Kumullah Bertambah Usia Dalam Hadis Itu Yang Paling Kuat Penafsirannya Adalah Berkah Usia Bukan Panjang Umur Tapi Usianya Berkah Maksudnya Usianya Berkah Maka Kalau Kita Lihat Imam Shafi'i Umurnya 54 Tahun Imam Nawa 45 Umurnya Mereka 40 50 Meninggal Tapi Ingat Karya Mereka Luar Biasa Berkah Hidupnya Sama Seperti Kita Mungkin 500 Tahun Barangkali Jangan 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 Makin Lama Hidup Makin Banyak dosa Nauzubillah Nah Jamal Rahimah Allah Kita Kembali Lagi Artinya Tidak Ada Celah Walan Ketika Ajal Sudah Tiba Walan Jadi Tidak Bisa Menangis Lagi Tidak Sanggup Lagi Kita Menangis Meratapi Tidak Bisa Pertanyaan Selanjutnya Berapa Butuh Kita Dengan Hari Akhirat Itu Seperti Apa Ceritanya Ini Kita Pakai Analogi Sedikit Jamal Rahimah Jadi Berapa Butuh Kita Dengan Amal Soleh Kenapa Harus Begitu Penting Begitu Menyesal Orang Nanti Dia Tidak Berbuat Amal Soleh Kenapa Coba Kita Lihat Satu Logika Begini Jamal Rahimah Seorang Janin Bayi Janin Dalam Rahim Seorang Ibu Dia Makan Dari Tali Pusar Ada Air Ketuban Ada Semua Dia Hidup Di Dalam Itu Dalam Hati Dia Jamal Rahimah Kum Allah Si Bayi Ini Dia Akan Mengatakan Begini Kalau Ini Tali Pusar Saya Putus Maka Sumber Makanan Saya Sudah Selesai Saya Sudah Akan Langsung Mati Saya Tidak Sanggup Lagi Karena Kenapa Saya Bergantung Kepada Ibu Saya Dari Tali Pusar Ini Kehidupannya Ya Penting Sekali Tali Pusar Kemudian Dalam Kehidupannya Dalam Rahimnya Itu Dia Besar 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 Singkat Cerita Sembilan Bulan Kemudian Dia Keluar Dari Perut Ibunya Melahirkan Jamar Rahimah Allah Coba Lihat Tadi Itu Kan Ada Hidungnya Mulutnya Ada Ada Tapi Dia Tidak Berfungsi Yang Berfungsi Tali Pusar Padahal Jamar Rahimah Bapak Bapak Ibu Sekalian Begitu Bayi Keluar Perut Ibunya Langsung Dia Bisa Bernafas Betul Nggak Dia Bisa Menangis Bisa Menangis Keluar Suaranya Lantas Dipotong Nanti Tali Pusarnya Dengan Ibunya Apa Yang Mau Saya Sampaikan Antara Alam Rahim Dengan Alam Dunia Saja Hukumnya Berbeda Kalau Tadi Dalam Alam Rahim Yang Butuh Tali Pusar Kalau Seandainya Muzha Jid Jid Hidung Berfungsi Atau Mulut Dalam Air Ketuban Buhu Hangema 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 Buhu Hangema Kenapa Isinya Air Ada Cairan Cairan Disitu Dan Cairannya Tidak Sehat Untuk Apa Namanya Seorang Manusia Tidak Tapi Begitulah Jaman Rahmakum Allah Apa Artinya Dari Alam Rahim Dalam Hitungan Kurang Dari Satu Menit Hukum Allah Itu Berubah Pada Seorang Bayi Yang Tadi Butuh Tali Pusar Akhirnya Butuh Hidung Dan Mulut Untuk Bernafas Maksudnya Apa Jaman Rahmakum Allah Inilah Kehidupan Yang Allah Sampaikan Antara Alam Dunia Dan Alam Barzah Itu Beda Yang Hari Ini Kita Tidak Butuh Ini Sholat Jamaah Zikir Ashafirullah Bengaji Itu Tidak 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 Perlu Hari Ini Apa Yang Butuh Makan Oksigen Maka Dibantu Rumah Sakit Itu Dibantu Kenapa Karena Dia Butuh Kalau Tidak Mati Hukum Seperti Itu Tapi Ingat Ketika Malaikat Israel Sudah Mencabut Nyawa Kita Hukum Berubah Hukum Berubah Apa Yang Berlaku Hukum Selanjutnya Apa Hukum Selanjutnya Berbicara Tentang Amal So So Berbicara Tentang Hanya Tiga Itu Yang Lain Itu Selesai Semuanya Artinya Apa Kita Kita Akan Terjadi Penyesalan Penyesalan Besar Kita Akan Penting Demi Allah Satu Sujud Di Dunia Sangat Dibutuhkan Nanti Orang Hari Ini Mereka Yang Dibalik Kubur Sana Orang Orang Tua Kita Yang Sudah Menduhlui Kita Mereka Sangat Penting Dengan Satu Sujud Satu Astagfirullah Itu Mahal Sekali Ya Karena Sering Para Ulama Menyampaikan Berzikir Mengingat Allah Apapun Jadi Apapun Sekecil Apapun Amal Kita Akan Diperlihatkan Nanti Baik Dan Buruknya Nanti Hari Akhirat Kita Kembali Lagi Inilah Penting Waktu Yang Tidak Bisa Diubah Dan Para Ulama Menjelaskan Pertanyaan Selanjutnya Apakah Yang Menyesal Itu Hanya Orang Orang Yang Tidak Beramal Soleh Apakah Yang Menyesal Itu Hanya Orang Orang Kafir Atau Orang Orang Yang Tidak Kata Para Ulama Semua Manusia Menyesal Semua Menyesal Hatta Penduduk Surga Pun Menyesal Kita Sudah Sampai Ke Surga Tapi Masih Menyesal Karena Surga Itu Nanti Dalam Hadis Aisyah Surga Itu Tingkat Surga Itu Sampai Sebanyak Jumlah Ayat Al-Quran Itu Hadis Aisyah Jadi 6.000 Sekian Tingkat Surga Itu Hadis Aisyah Maka Nanti Dalam Hadis Yang Lain Itu Kepada Ahli Quran Itu Disuruh Baca Al-Quran Maka Nanti Posisimu Itu Adalah Posisi Terakhir Yang Kamu Baca Di Dunia Nanti Naik 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 Satu Ayat Naik 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 Terus 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 Nanti Posisinya Adalah Posisi Terakhir Yang Kamu Tempati Itu Jamal Rahimahkum Allah Itulah Penting Bagaimana Hari ini Orang Menyesal Nantinya Menyesal Semua Kenapa Sudah Masuk Surga Saya Tidak Dapat Di Surga Tingkat Berikutnya Kata Para Ulama Antara Satu Tingkat Tadi Yang 6.000 Sekian Merasakan Penduduk Surga Merasakan Nikmat Tingkat Selanjutnya Maka Hilanglah Kenikmatan Pada Tingkat Tersebut Artinya Apa Dia akan Menyesal Kenapa Sedikit Sekali Apalagi Jamal Rahimahkum Allah Orang Yang Masuk Dalam Neraka Dia akan Terus Menyesal Dan Terus Menyesal Bukan Hanya Nanti Setelah Hari Kebangkitan Mulai Dari Nanti Dunia Ini Ada Apa Nama Dia Terpisah Dari Dunia Penyesalan Demi Penyesalan Jamal Rahimahkum Allah Coba Kita Analogikan Sedikit Terakhir Enak Tidak Ketika Menyesal Terhadap Masa Lalu Sakit 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 Saya Berulang Kali Saya Ketemu Ketika Takziah Selalu Orang Menangis Penyesalan Dia Tidak Bisa Berul Waliden Kepada Orang Tuanya Menangis Sejadi Selalu Itu Seperti Itu Yang Saya Dapatkan Selalu Itu Yang Terjadi Tapi Itu Masih Ada Waktu Apa Kita Masih Hidup Kita Bersedekah Ke Orang Tua Niat Wakaf Orang Tua Tidak Bisa Lakukan Apa Ada Warisan Kita Berikan Masih Ada Waktu Tapi Ingat Ketika Kita Tidak Ada Kita Belum Tentu Anak Cucu Kita Akan Mendoakan Kita Itu Belum Tentu Harta Harta Yang Kita Tinggalkan Akan Bermanfaat Di Dunia Tidak Ada Ini Mahal Karena Jamal Rahimah Kum Allah Sebelum Penyesalan Itu Betul Terjadi Dan Kita Akan Menangis Sejadi Jadinya Mari Ini Kesempatan Demi Kesempatan Ini Kita Isi Dengan Baik Salah Satunya Apa Ini Sudah Dekat Sekali Dengan Waktu Bulan Suci Ramadan Dekat Sekali Ini Bulan Syaban Ya Pekan Kedua Mok Tiga Keempat Ini Sudah Tinggal Lebih Kurang Dua Kali Jumat Lagi Kita Sudah Masuk Dalam Apa Namanya Bulan Suci Ramadan Artinya Apa Ini Persiapan Ini Mahal Nanti Orang Akan Bilang Saya Tidak Sanggup Tengku Kemarin Ada Persiapan Masih Sibuk Nah Sibuk Sibuk Bereskan Sarang Bereskan Sarang Kejar Terus Supaya Maksimal Betul Dalam Persiapan Bulan Suci Ramadan Kenapa Jaman Rahimah Nanti Menyesal Lagi Kita Menyesal Selalu Ketika Sampai Idul Fitri Kita Menangis Sejadinya Kenapa Ramadhan Tahun Ini Kita Tidak Maksimal Tidak 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 Ada Kesempatan Bagaimana Allah Ampunkan Dosa Dosa Kita Semuanya Terakhir Di Hari Aktif Kita Coba Kesimpulannya Kesimpulannya Ingat Dan Kita Harus Sadar Betul Setiap Kita Semuanya Ada Batasan Waktu Dalam Hal Apapun Semua Baik Secara Fisik Kesehatan Kemudian Secara Mental Kemudian Secara Keuangan Kekuatan Pengaruh Semua Ada Batasnya Ini penting Bagi Kita Ini Semua Ada Batasnya Jangan Sampai Terlena Dengan Hal Tersebut Ingat 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 Ini yang Paling Pertama Yang Paling Mahal Kemudian Kedua Kita Ini Jaman Rahimah Sangat Butuh Nanti Kehidupan Selanjutnya Terhadap Amal Amal Soleh Yang Tadi Saya Uraikan Semua Saya Tambah Sedikit Saja Ini Sedikit Saja Ustaz Apa Sih Amal Soleh Itu Sampai Ngorong Tunggu Dalam Solat Nah Ulama Mengajarkan Pada Kita Karena Tadi Saya Sampaikan Ayat Itu Berkaitan Dengan Infak Walaupun Berlakunya Umum Kenapa Bicaranya Tentang Harta Karena Para Ulama Menjelaskan Orang Itu Dekat Dengan Harta Dekat Ya Kemana Harta Pergi Ada Dia Disitu Misalnya Orang Itu Merantau Harta Di kampung Halaman Sudah dijual Semua Dia Enggak Ingat Lagi Kampung Tapi Kalau Hartanya Masih Banyak Di kampung Dia Akan Sering Pulang Lihat Main Itu Lihat Dia Akan Lihat Lagi Sering Pulang Para Ulama Menjelaskan Apabila Tadi Kita Amal Soleh Masih Ragu Dan Sulit Sekali Kita Eksekusi Dengan Baik Sulit Khusus Hantinya Ingat Tapi Wati Tersolat Tak Tuk Mata Tak Ingat Hulain Tak Kala Nuka Tengat Macam Macam Ya Kala Sajadah Pekan Hana Warna Biru Warna Merah Pekan Ijau Pekan Macam Macam Tengat Macam Kita Lihat Baju Apa Namanya Orang Ada Tulisan Lain Bunga Lain Merek Itu Enggak Bisa Para Ulama Menjelaskan Kirim Hartanya Ke Akhirat Kirim Kenapa Nanti Hatinya Sering Main Ke Akhirat Ini Dia Tapi Hanya Tingat Tingat Lama Akhirat Kirim Barang Barang Nanti Kita Lama Lama Akan Ingat Ini Tidak Ada Dalam Hadis Tidak Ada Dalam Ayat Al-Quran Para Ulama Menjelaskan Bagaimana Supaya Seseorang Dekat Hatinya Dengan Itu Nanti Dia Lama Lama Akan Ingat Nyo Poin Yang Ketiga Tadi Kesimpulannya Apa Penting Sekali Amal Soleh Dalam Kehidupan Kita Sangat Penting Tidak Ada Cerita Makanya Kata Allah Itu Ini Ini Penting Yang Terakhir Yang Terakhir Adalah Ingat Penyesalan Itu Akan Terjadi Kepada Siapapun Dimanapun Dalam Lini Apapun Dan Ingat Penyesalan Selalu Datang Terakhir Maknanya Apa Berkaitan Tentang Waktu Ketika Dia sudah Lewat Selalu Orang Akan Menyesal Kata Orang Di Awal Namanya Pendaftaran Terakhir Namanya Penyesalan Ini Kata Orang Artinya Apa Semua Akan Terakhir Dan Itu Kita Tidak Bisa Kembali Sedang Jamur Rahim Allah Karena Dari Kesempatan Ini Mari Kita Minta Kepada Allah Mudah Mudahan Kita Betul Menjadi Orang Yang Cerdas Karena Allah Menyampaikan Dalam halaman Kedua Terakhir Sesungguhnya Pada Penciptaan Langit Dan Bumi Dan Pergantian Siang Dan Malam Waktu Menjadi Pelajaran Bagi Orang Orang Yang Cerdas Mudah Kita Yang Berhadir Sini Allah Berikan Kemudahan Semuanya Insya Allah Berikan Kekuatan Allah Berikan Keimanan Bertambahnya Iman Terus Seiring Dengan Waktu Menjelang Bulan Suci Ramadan Allah Mudahkan Kita Di Dalam Bagaimana Mempersiapkan Amal Soleh Yang Kita Berharap Insya Allah Dari Hari Ini Lebih Baik Dari Hari Kemarin Bulan Ini Lebih Baik Dari Bulan Kemarin Dan Tahun Ini Lebih Baik Dari Tahun Kemarin Dan Kita Berharap Insya Allah Kita Diwafatkan Dalam Keadaan Husnul Khatimah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh